Kita akan buktikan apakah pemain yang ada di live transfer itu akan berubah Kita cek, ya tidak ya Jadi, ini Theo Hernandez ini masih tetap ada Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Ozy Game Oke, langsung saja untuk video kali ini saya akan bagikan Bagaimana saya bisa mendapatkan pemain rating 80 ke atas Atau pemain legendari dengan posisi rating tim saya masih 77 Ini ya, 70 rating tim, 77,2 Kapasitas stadiumnya 45 ribu Jadi, sekarang saya berada di posisi divisi kedua Nah, pada posisi divisi kedua ini Ini juga sekalian menjawab pertanyaan teman-teman Ada yang tanya, kok susah sekali mendapatkan pemain pilihan Teman-teman di situ yang susah itu mendapatkan Messi atau Ronaldo Jadi, ini adalah mungkin bisa dikatakan juga trik Bisa dikatakan juga kebetulan Jadi, saya pada posisi divisi dua ini Saya sudah melakukan tiga kali ya Tiga kali putaran divisi kedua ini Saya belum upgrade ke divisi satu Jadi, masih divisi kedua Nah, di sini dengan rating tim saya yang masih 77 Saya mendapatkan pemain-pemain yang legendari Ini posisinya Saya sudah mendapatkan satu, dua, tiga Sudah ada enam pemain legendari Nah, jadi intinya Pemain yang akan kita dapatkan di live transfer ini Itu akan muncul saat kita tetap bertahan di divisi dua Divisi kedua sudah mulai masuk pemain-pemain legendari Nah, di sini contohnya dengan saya bertahan di divisi dua Sudah tiga kali putaran Saya di sini mendapatkan live transfer ada Mbappe Jadi, teman-teman yang bingung Mbappe itu Yang suka dengan Mbappe, Mbappe di divisi berapa Ya, di sini saya mendapatkan muncul di live transfer Mbappe di divisi kedua Begitu juga dengan Theo Hernandez Itu muncul di divisi dua Jadi, bagi teman-teman yang belum dapat-dapat pemain yang rating bagus Bertahan saja dulu Ya, bertahan di divisi dua Ya, minimal di divisi dua Kalau divisi tiga itu kayaknya masih berat Atau masih susah untuk kita mendapatkan pemain yang kuning Jadi, paling tidak di divisi kedua Ya, coba bertahan di divisi kedua Kumpulkan dulu coinnya Sampai mungkin dua kali putaran atau tiga kali putaran Ya, tetap lakukan pertandingan di karir Ya, pertandingannya lakukan di karir Sehingga Kalau kita melakukan pertandingan di karir Ini pemain yang ada di live transfer Itu tiap selesai pertandingan itu akan berubah Akan berganti Jadi, ini Mbappe ya Akan saya beli Dengan harga Rp. 2.510 Ratingnya Rp. 85 Yang masih kesulitan Atau masih cari info Berapa harganya Yang suka dengan Mbappe Ya, Mbappe rating Rp. 85 Posisi pemain Striker tengah Kemudian harganya Rp. 2.510 Oke, saya beli Mbappe Oke Sekarang rating tim saya naik menjadi Rp. 78,2 Ya, ini saya mau beli Hernandez Tapi coinnya kurang ya Nah, untuk mengatasi seperti itu bagaimana? Misalnya, saya mau beli Hernandez Harganya Rp. 1.460 Tetapi, coin saya tinggal Rp. 1.041 Bagaimana caranya? Nah, kalau kita melakukan pertandingan Pertandingan di karir Ini Pertandingan di divisi di karir Ini Nah, maka Setelah selesai pertandingan karir ini Pemain di live transfer ini akan berubah Pasti akan berubah Berganti Jadi, Hernandez itu Akan tergantikan dengan pemain yang lain Nah, lalu bagaimana caranya? Saya mendapatkan coin Tapi, pemain ini Hernandez ini tetap berada di live transfer Ya, ini sudah saya bahas di video sebelumnya Sebenarnya Tapi, tidak apa-apa Saya kasih tahu Jadi, caranya ada dua Dengan kita melihat iklan Nonton iklan Cara menonton iklannya pun sudah saya bahas Lalu, yang kedua Dengan cara kita main di live online Ya, mainnya di sini ya Di live online ini Ya, ini di live online Kita menang atau kalah Ataupun draw Kita akan tetap mendapatkan coin Dan, yang lebih penting Saat kita melakukan di live online itu Pemain yang ada di live transfer ini Tidak berubah Ya, tidak berubah Dan tidak berganti Jadi, tetap bisa bertahan di sini Dan kita bisa membeli ini Ya, untuk membuktikan Coba saya lakukan pertandingan ya Ya, di sini Coin-nya kurang 400 lebih Cuma, saya coba satu kali pertandingan Untuk live online Akan saya singkat Akan saya buktikan Bahwa Pemain yang di sini Di live transfer Tidak berubah Kalau saya main di live online Oke ya Saya coba main Ya, oke ya Pertandingan sudah selesai Dan ini Saya mendapatkan Bonus coin-nya 16 Dan untuk bonus iklannya 30 Saya klaim Ya, iklan selesai Reward diberikan Saya close Oke, dapat bonus 46 coin Ya, sudah naik ya Nah, sekarang Coba lihat Kita akan buktikan Apakah pemain yang ada di live transfer itu Akan berubah Kita cek Ya, tidak ya Jadi Ini Theo Hernandez ini Masih tetap ada Walaupun kita sudah main Jadi intinya Jangan main di karir Tapi kita main di live online Supaya pemain yang di live transfer itu tetap ada Oke Demikian untuk video kali ini Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat Jangan lupa dukung saya dengan like, subscribe, dan share Jika aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Jika ada update dan info terbaru dari OC Game Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya